Yo yo guys, kembali lagi bersama saya Faisal VIP Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk menyembunyikan aplikasi di HP Infinix Hot 30i ini Oke, langsung aja kita ke video pembahasannya Oke guys, di video ini saya akan mencontohkan, saya akan menyembunyikan aplikasi Instagram Nah disini pertama kita masuk ke menu pengaturan pada HP Infinix kita Nah setelah kita masuk ke menu pengaturan selanjutnya Kita masuk ke bagian menu privacy, nah ini dia Nah selanjutnya kita masuk ke bagian perlindungan privacy Nah selanjutnya kita masuk ke bagian X-Height Nah disini lindungi keamanan privacy anda, kita klik mulai Nah disini kita harus membuat sandi dulu Nah disini saya contohkan sandinya seperti ini aja ya Kalian bebas ingin membuat sandi seperti apa Kita klik konfirmasi Nah disini saya ingat, jangan sampai lupa ya guys Nah jika kalian takut lupa, kalian bisa menautkan akun kalian Digunakan untuk mengatur ulang kata sandi X-Height apabila kata sandi yang asli terlupakan Nah disini kalian tinggal klik masuk dan tautkan aja Lalu kalian ikuti langkahnya aja Disini untuk langkahnya saya lewati aja ya Oke selanjutnya kita sudah berhasil membuat sandi X-Height Nah selanjutnya disini kita bisa menemukan aplikasi tersembunyi Kita masuk, nah selanjutnya kita tambahkan Oke selanjutnya kita pilih aplikasi mana aja yang ingin kita sembunyikan Saya akan mencontohkan aplikasi Instagram Kita klik konfirmasi Nah sekarang kita sudah berhasil menyembunyikan aplikasi Instagram Disini saya lihat dulu Nah tidak ada apa-apa Disini kita kembali Nah selanjutnya disini saya akan mencoba melihat bagaimana cara kita untuk membuka aplikasi yang tersembunyi Nah disini belum ada ya keterangan bagaimana cara untuk membuka aplikasi yang kita sudah sembunyikan Nah disini saya akan coba seperti ini Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa Nah seperti itu guys caranya Kita swipe dengan dua jari ke atas seperti itu Nah disini X-Height penautan akun Nah disini saya klik batal aja Nah disini verifikasi sidik jari Atau masukkan sandi Nah disini saya masukkan sandi kita Nah lalu kita buka aplikasi yang sudah kita sembunyikan Seperti itu guys Nah disini dia aplikasinya agak lama terbuka Ya disini sekarang sudah terbuka Nah sekali lagi saya coba Nah disini karena saya sudah menambahkan sidik jari di hp saya Kita tinggal klik aja Atau masukkan sidik jari Jadi lebih simple Nah seperti itu Buat kalian yang ingin melihat tutorial Cara menambahkan sidik jari Kalian bisa lihat video tutorialnya Link videonya saya letak di deskripsi pada video ini Oke guys semoga video ini bermanfaat Untuk kita semuanya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini Dan klik subscribe di channel ini Terima kasih Terima kasih